Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga semua sehat selalu Pada tahun 2021 ini BLK Peraya kembali membuka Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat Pelatihan gratis yang bisa diikuti oleh siapapun Ada 14 jurusan yang akan dibuka pada tahun 2021 ini Dengan jumlah kelas sebanyak 23 kelas 23 kelas dengan 14 jurusan Teman-teman juga sudah bisa melakukan pendaftaran langsung Ke BLK Peraya Sampai pada tanggal 31 Januari 2021 Lalu apa saja 14 jurusan yang dibuka di BLK Peraya Mari kita simak bersama Pertama jurusan pembuatan kue dan roti Jurusan pembuatan kue dan roti ini akan diselenggarakan dalam waktu 25 hari Harapannya teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini Teman-teman akan mampu dan kompeten membuat produk roti dan kue yang berkualitas Yang bisa digemari oleh masyarakat Sehingga teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini Harapannya bisa membuka usaha kue Bisa menjadi pekerja di tempat usaha kue yang sudah besar atau yang lain Yang kedua adalah pelatihan spa Pelatihan spa ini juga akan dilakukan selama 25 hari Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan Keterampilan, sikap, dan kemampuan terkait dengan layanan pada usaha spa Sehingga teman-teman Kalaupun nanti tidak dapat pekerjaan di tempat spa Teman-teman insya Allah dengan kemampuan yang sudah diberikan Akan mampu untuk membuka usaha spa sendiri Yang ketiga adalah perawatan AC teknik pendingin Pelatihan ini akan dilakukan selama 30 hari Nah nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini Teman-teman akan mampu melaksanakan pekerjaan Perawatan dan pemasangan mesin pendingin Seperti freezer, kulkas, AC, baik AC rumah, AC mobil, dan yang lain-lain Nah ini insya Allah dengan adanya Kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika Kebutuhan akan teknisi AC ini sangat besar ke depannya Yang keempat adalah teknisi listrik Teknisi listrik ini akan dilakukan juga dalam waktu 30 hari Nah teman-teman nanti setelah mengikuti ini Teman-teman akan bisa kompeten untuk memasang PHB, penerangan, dan instalasi listrik pada bangunan sederhana Jadi untuk rumah-rumah masyarakat teman-teman sudah bisa memasang listrik Bisa membantu masyarakat nanti di rumah, di kampung, di lingkungan Yang kelima adalah pelatihan desain grafis Pelatihan ini juga dilakukan dalam jangka waktu 30 hari Setelah mengikuti ini teman-teman akan menguasai dasar-dasar produksi konten grafis Dengan menggunakan software olah gambar Baik photoshop, corel draw, dan yang lain-lain Teman-teman juga nanti akan diajarkan bagaimana mencetak sablon Mencetak pada permukaan gelas Membuat stempel, dan yang lain-lain Pelatihan ke-6 adalah pelatihan menjahit Pelatihan menjahit dasar untuk kali ini Ini berlangsung kita akan lakukan selama 30 hari Nah setelah mengikuti ini teman-teman Nanti insya Allah akan kompeten dalam hal menjahit pakaian dasar Seperti seragam sekolah, kemeja, rob, dan baju-baju sederhana, baju-baju standar Nah untuk ikut dasar ini saja Teman-teman nanti kalau ada sekolah di tetangganya, di kampungnya Insya Allah sudah bisa menerima orderan baju sekolah, baju-baju sederhana Kemudian pelatihan ke-7 adalah konstruksi bajaringan Konstruksi bajaringan ini ada yang kita lakukan selama 30 hari dan ada juga yang 25 hari Nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini Akan kompeten dalam memasang rangka atap bajaringan Memasang rangka dinding bajaringan Termasuk pekerjaan persiapan, pengarahan, koordinasi, dan inspeksi pekerjaan bajaringan Apalagi sekarang orang bangun rumah kan sudah jarang yang pakai kayu Mayoritas sudah mulai menggunakan bajaringan Ini kesempatan besar bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan konstruksi bajaringan Yang ke-8 adalah pelatihan elektronika audio-video, teknik audio-video Setelah mengikuti pelatihan ini Teman-teman akan kompeten membaca, mengidentifikasi, mengassembly, menyolder komponen elektronik pada PCB secara manual Serta memperbaiki kesalahan atau kerusakan pada peralatan audio-video Seperti TV, speaker, dan yang lain sesuai standar yang berlaku Sesuai dengan kerusakan yang nantinya terjadi Pelatihan ini akan kita lakukan selama 30 hari Yang ke-9 adalah pelatihan bahasa Inggris Pelatihan bahasa Inggris ini akan kita lakukan dalam jangka waktu 30 hari Nah nanti teman-teman akan mendapatkan pelajaran dasar tentang bahasa Inggris Tentang grammar dasar, listening dasar, reading test Sehingga setelah mengikuti pelatihan ini Teman-teman minimal komunikasi dasar, komunikasi standar itu Insya Allah sudah bisa dilakukan secara aktif dengan menggunakan bahasa Inggris Yang ke-10 adalah teknik sepeda motor, otomotif sepeda motor Pelatihan ini akan kita lakukan insya Allah dalam jangka waktu 30 hari Setelah ini, bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan sepeda motor Akan kompeten melakukan perawatan berkala sepeda motor Perbaikan kerusakan sepeda motor Baik sepeda motor konvensional yang dulu atau sepeda motor yang sekarang sudah menggunakan sistem injeksi Baik sepeda motor manual ataupun sepeda motor metik Jurusan ke-11 adalah jurusan LAS SMAW posisi 3G Nah ini kita lakukan selama 30 hari Teman-teman nanti setelah mengikuti pelatihan ini Akan kompeten, akan mampu melakukan pengelasan SMAW posisi 3G Sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan, di industri Maupun di pengelasan-pengelasan sederhana Setelah mengikuti ini, insya Allah untuk pengelasan standar Untuk buat gerbang, untuk buat pengelasan-pengelasan standar bersih Insya Allah teman-teman sudah mampu Yang ke-12 adalah pelatihan tata boga Pelatihan tata boga ini lebih ke arah bagaimana mengelola teknologi hasil pertanian Nah teman-teman nanti setelah ini akan kompeten dalam membuat roti, kue, dan masakan yang lainnya Lebih banyak bersumber bahannya dari lingkungan sekitar kita Dari hasil-hasil pertanian di daerah kita sendiri Sehingga tidak susah kita mencari bahan baku Untuk membuat jajan, untuk membuat kue yang tetap enak Meskipun bahan bakunya adalah bahan baku lokal Jurusan ke-13 adalah jurusan tata rias Jurusan tata rias ini kita khususkan untuk tata rias pengantin Ataupun tata rias wajah Peserta nanti kompeten untuk meriah wajah khususnya rias pengantin Apalagi kita di lombok Tidak hanya pengantinnya yang diriaskan Termasuk pengiring Kemudian orang-orang yang ikut nyongkolang Itu kan semuanya diriaskan Nah sehingga teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini Insya Allah akan mampu untuk melakukan itu Jurusan yang terakhir adalah jurusan ke-14 Security Security ini teman-teman insya Allah sudah tahu Jadi tidak perlu kita banyak jelaskan Insya Allah akan dilakukan selama 30 hari Tata rias tadi 25 hari Tata boga 25 hari Jadi itu 14 jurusan yang ada di BLK Lombok Tengah Jika teman-teman mengikuti pelatihan di BLK BLK Peraya Memilih jurusan apapun di antara 14 jurusan tadi Ada beberapa fasilitas yang teman-teman nantinya akan dapatkan Yang pertama adalah modul Tentu sesuai dengan jurusan yang dipilih Beda-beda nanti Yang kedua bahan praktek Jadi selama praktek teman-teman di pelatihan di BLK Semua bahannya ditanggung teman-teman Berkreasi sebaik-baik mungkin Belajar seoptimal dan semaksimal mungkin Yang ketiga pakaian kerja Yang keempat pakaian olahraga Nah pakaian ini akan digunakan setiap hari selama mengikuti pelatihan Yang kelima alat tulis buku, polpen, gugambar Ini teman-teman bisa gunakan untuk mencatat, menggambar dan mengingat hal-hal yang perlu ditulis Yang terakhir adalah sertifikat pelatihan Ini semuanya dapat bagi yang mengikuti pelatihan sampai selesai Ditambah nanti ada beberapa jurusan yang akan dilakukan uji kompetensi Nah bagi teman-teman yang mengikuti uji kompetensi dan lulus Nanti juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi langsung dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Untuk waktu pelatihan Pelatihan itu akan kita lakukan setiap hari Terjuari hari libur Nah setiap hari itu kita akan lakukan pelatihan selama 8 jam pelajaran 1 jam pelajaran kalau di BLK itu 45 menit Selama waktu pelatihan ada yang 25 hari ada yang 30 hari Demikian informasi pelatihan jurusan yang ada di BLK Lombok Tengah Mudah-mudahan dengan informasi ini Lebih memudahkan teman-teman untuk memilih Memilih kira-kira akan mengikuti jurusan yang mana Yang cocok yang kita nikmati nanti Kalau sudah selesai pelatihan bekerja di bidang itu Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh